Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian berjumpa kembali Bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, kelas listrik, cat ulang atau ripen Baik di kesempatan kita pada pertemuan ini teman-teman Kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengakali kondisi tromol yang sudah kalah Jadi kondisi sekarang ini kita lihat kampas remnya masih baru ya Baru kemarin diganti sama pemiliknya namun tidak pakem remnya Jadi remnya tidak berfungsi dengan baik meskipun kampas rem yang kita gunakan adalah kampas rem baru Kenapa? Karena tromolnya sudah kalah ya Kita lihat Ini sudah kalah Nah cara kita mengetahui bagaimana cara menganalisa tromol yang sudah kalah Jadi di pinggarnya ini sudah tidak rata ya teman-teman Di sini sudah berlubang Nah di video kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengakali supaya rem dapat berfungsi dengan baik tanpa harus mengganti tromolnya Oke baik simak terus videonya sampai selesai Baik Jadi langkah awal yang kita harus lakukan teman-teman ya Jadi di dudukan kampasnya ini kita lilitkan kawat ya Jadi dudukan ini kita berusaha untuk memperbesar ya Jadi untuk mengakalinya kita harus meliritkan kawat ini ya Sampai disini Baik kita langsung lakukan lakukan Seperti ini ya teman-teman Usahakan serapi mungkin Nah untuk pemilihan kawat yang kita gunakan jangan gunakan yang terlalu besar ya Kenapa? Karena kalau terlalu besar nanti kampasnya tidak muat masuk ke dalam tromol Jadi kita pastikan kawat yang kita pilih yang kecil-kecil saja Supaya kampasnya nanti muat masuk ke dalam tromolnya Jadi sisanya yang seperti ini Ya teman-teman Ini kita potong Kita potong Oke baik kita potong dulu Terima kasih telah menonton Baik jadi dudukan kampasnya sudah kita pasangkan kawat ya Nah mungkin teman-teman bertanya Kenapa mesti dipasangkan kawat seperti ini ya teman-teman Jadi melihat kondisi tromol yang aus atau kalah ini kan Diameter lingkarannya semakin melebar Sementara posisi atau diameter daripada kampas rem ini Dia tetap seperti ini Sehingga kalau kita lilitkan seperti ini ya Lilitkan kawat seperti ini Maka otomatis kampas akan diameternya Dia akan melebar seperti ini Sehingga ini bisa kembali rapat di tromol ini Baik kita pasang dulu ya Sekarang kita pasang Dia terlalu pas ya Karena kawat yang ada di dalam sini Dia mungkin Ukurannya masih yang agak sedang ya Jadi kawatnya ini masih mau diperkecil Tapi karena tidak ada kawat Jadi alternatifnya adalah Kampasnya yang harus kita kiki sedikit Menggunakan ampas ini Sedikit saja Supaya Jadi dia bisa pas Jadi ini ada bekasnya ya Ini yang kita harus Kikis Oke jangan lupa di tromolnya Kita kikis juga ya Kita ratakan menggunakan gerinda Supaya memudahkan kampas ini Masuk ke dalam tromol ini Tadi sudah kita ratakan menggunakan gerinda Sekarang kita tes Jadi sistem pengeremannya normal kembali ya Teman teman Nah sekarang Kita akan pasang Motornya Baru Kemudian kita tes Apakah Teknik atau cara yang kita lakukan itu Bisa kita uji Jadi Apakah mungkin bisa diakali Tanpa harus Mengganti Tromol Remnya Baik Kita langsung pasang saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton